Chapter 1 Selamat datang di materi pembelajaran untuk mata kuliah mobile and layanan web disini saya menjelaskan apa saja sih silabus dan kontrak kuliah pada mata kuliah ini ini merupakan referensi untuk belajar mobile apps khususnya di pemrograman android studio oke pertama berikut perincian pertemuan pada materi kuliah ini pertama itu kita bahas tentang apa itu android terus kontrak kuliah secara umum bagaimana sih pemrograman apps itu kita fokus di android untuk chapter kedua kita bahas tentang desain user user interface jadi bagaimana sih kita membuat pengaturan layout dan lainnya untuk penumpatan menu di android studio chapter 3 itu bagaimana desain tampilan user experience yang bagus istilahnya untuk tampilannya penggunaannya terus memudahkan kita penggunaan sebagai manusia untuk pengoperasian di mobile app pertemuan keempat kita bahas tentang logic di android studio jadi bagaimana sih kita membuat percabangan seperti if dan switch case penggunaannya dan penempatannya di mobile app pertemuan kelima kita bahas tentang looping jadi perulangan ya bagaimana membuat looping di android studio oke seperti for while dan lainnya untuk pertemuan ke enam ini kita bahas tentang area bagaimana penerapan area di android studio pertemuan ke tujuh kita bahas tentang desain uux ya misalnya bagaimana sih kita membuat untuk desain itu yang menarik oke ke pertemuan lapan kita bahas tentang 2ps oke selanjutnya di pertemuan ke sembilan ini kita bahas tentang bagaimana sih kita merancang IPA ya desain itu apa sih itu IPA itu terus bagaimana penggunaan ke sepuluh bagaimana kita membuat jason php.mxl tentang create update delete pertemuan ke sebelas itu bagaimana sih implementasinya penggunaannya jason IPA nya pertemuan ke dua belas bagaimana sih kita implementasikan di mobile app bagaimana untuk mengkoneksinya IPA nya dengan android studio pertemuan ke tiga belas bagaimana sih kita untuk penggunaan trade update delete pertemuan ke empat belas ke lima belas itu adalah untuk kita fokus untuk programming mobile app dengan jason oke di pertemuan ke lima belas itu demo project dan ke enam belas itu presentasi oke pada silabos mobile mobile app dan layanan web ini berikut silabosnya yang kita susun tadi sudah dijelaskan panjang lebar per pertemuan jadi ini sama ya seperti tadi ini istilahnya lebih detailnya lagi jadi kita bahas tentang kontrak kuliah pertama kedua desain user interface kedua itu desain user untuk experience penggunaannya keempat itu percabangan kelima perulangan ke enam array ketujuh desain ya keelapan ujian ke sembilan itu bagaimana kita membuat IPA dengan desain untuk layanan webnya ke sepuluh itu bagaimana kita untuk database nya ke sebelas bagaimana kita membuat PHP nya ke dua belas itu kita connection nya ya tiga belas itu CRUD sama empat belas ke lima belas kita diskusi project ke enam belas was berikut secara umum materi yang akan kita bahas dari chapter pertama sampai terakhir oke ini kontrak kuliah ya untuk sekarang karena masih pandemic jadi masih menggunakan online anda diwajibkan untuk hadir untuk menggunakan tugas untuk pribadi maupun kelompok oke ini untuk nilainya jadi kehadiran itu 5% tugas 10% project UTS 25% project was 35% dan expo itu 25% untuk project nya oke ini secara umum materi kita thank you for watching selamat selamat Terima kasih.